Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Ya Amujiib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya guys Gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah SWT Sehingga kita dapat menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita Alhamdulillah Alhamdulillah Baik guys disini ada sebuah request Lisa Nur Marini Muhammad Gamal Gembarkan Amerika Nyanyi Broadway di graduasi Dengan Serikata BM Oke Bahasa Melayu ya Oke langsung saja guys Saya sudah penasaran ini tentang apa gitu loh Let's go kita play videonya Oke Hai guys Baru-baru ini UW Madison Campus Connection Memuat naik satu video di Youtube Berkenaan dengan seorang pelajar Malaysia Yang bernama Desa Nur Marini Muhammad Gamal Wow masih muda lagi Tahu apa yang terjadi Jom kita tinjau dahulu Di tempat beliau belajar Iaitu di UW Madison Campus Connection Oke Universiti ini berkeluasan lebih daripada 12 hektare Dan menempatkan pelbagai kemudahan-kemudahan kepada pelajar-pelajar Rata-rata pelajar yang berada di sini Datangnya daripada seluruh negara Oh 22 tahun ya Kamal Oke Beliau merupakan seorang pelajar yang pintar Beliau merupakan penerima beasiswa daripada Petronas Oke Bukan itu sahaja Beliau merupakan seorang pelajar yang sangat hebat Kerana pernah dianugerahkan beasiswa Junior Lower Al-Law dan Cemelang Dari Jepatan Geosains dan Anugerah On to the Future daripada Persatuan Geologi Amerika Syarikat Wow ini bukan sembarangan orang berarti ini Dan tanpa membuang masa Jom kita ke Kohol Center Arena Bagi menyengarkan ucapan Yang akan disampaikan oleh Cik Lisa Kamal kita Thank you Provost Scholes For that kind introduction Thank you Chancellor Blank Senior Class Officers For this incredible honor Wow Raise a glass to freedom Raise a glass to all of us Telling the story of today In my junior year of college Listening to the Hamilton soundtrack Became my coping mechanism That would get me through the day In case you don't know Of the musical written By Lin-Manuel Miranda It tells the story of an orphan And immigrant Who became one of the founding fathers Of America After listening to the album I dove into the fandom Memorized all of the songs While walking to class Waiting for the bus And before I went to sleep I came here on a scholarship A long way from my home In Kuala Lumpur, Malaysia This opportunity to be here At the prestigious University Of Wisconsin-Madison Did not come easy Or cost little For any of us My hopeful freshman self Had started out college With big dreams I wanted to make the most Out of my time here Because just like Hamilton There's a million things I haven't done In the beginning The unknown was exciting Remember those days? I could justify struggling In calculus or chemistry Because I was only a freshman And I thought That by the time I'm a senior I'll be a pro At everything But as students We juggle a lot On our plates We juggle our Studies Relationships With friends And family And in most In my case Most of them were abroad Separated by a 14 hour Time difference Most importantly We work towards The promise Of a great future For ourselves While I was carrying The expectations Of many The heaviest ones Were my own When I didn't meet them The person I disappointed The most Was myself My second year In college I suffered burnout To the point of Losing motivation To finish this degree I'd overwhelm myself Past my breaking point Kept chasing things That would look good On my resume But I stopped Feeling passion For anything I did Or learned And the truth was All I wanted to do Was sleep All the time I was so desperate To find a spark Of enthusiasm The same one We all overflowed with At the beginning Only to feel so Helpless Okay But friends Look at where you are Look at where you started You made it here To the last act You did it day after day You made the choice To rise up And give yourself Another chance To start over Every single morning And for me I sang Like my life Was a Tony Ward Winning Broadway musical And believe me You did not Throw away your shot Because If you graduated Having completed Most of your coursework From the comfort Of your own bed Staring into your laptop You made it I see you If you graduated Having spent all hours Of the day In the library Or evenings In coffee shops You made it I see you Or If you are anywhere In between You made it I see you There is everyday Human experiences That give weight And substance To the certificate You're about to receive Every sacrifice Every bit of energy You dragged out of you Every morning Even If all you managed to do Was scratch The bare minimum You are here today You are graduating today And I am proud of you I am immensely proud of you Keren Pastinya gitu lah Seneng ya Teachers And mentors Mental health counsellors At the university Health services My family And friends Who helped Carry me through Till today Till today I thank Lin-Manuel For writing his songs For helping me finish My Nina story And for reimagining Diverse Representations On the Broadway stage Madison I'll miss your winters your sunsets, your super frozen lakes, but I look forward to the future that the University of Wisconsin has prepared me for. I love this school with all my heart. My fellow graduates, as we proudly leave this campus, remember the dark moments that shaped us from the ground up, the good times that we are grateful for, and the person we became because of it. We're gonna teach him how to say goodbye, say goodbye one last time. Congratulations Badgers. Oke, seneng banget ya. Oke guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi Lisa Nur Marini Muhammad Kamal gembarkan Amerika. So memang keren banget guys. Wah, salut saya karena memang usia 22 tahun dan dapat beasiswa dari Petronas ya. Ini bukan pilihan yang mudah untuk mengutus seseorang atau memberikan beasiswa kepada seseorang. Memang betul-betul memang cerdas guys. Dan tidak salah tempat gitu loh. Dan ya, mari kita baca komentar-komentar daripada netizen disini. Oke. Saya orang Indonesia juga bangga ada bangsa Melayu yang bisa berjaya di negeri orang kemudian membangun peradaban di negerinya sendiri. Saya Hindu tapi saya bangga dengan beliau sebab dia Malaysian macam saya terbaik. Oke. Terus ada lagi teringat Kak Mesir dulu seorang student Malaysia. Diberi penghormatan berucap Bihal Azhar dengan depan ribuan Arab dan Sheikh Sheikh. Habis berucap gemuruh tepukan. Bangga sangat masa itu dapat tengok depan-depan. Oke. Saya belajar di US 22 tahun yang lalu. Apa yang saya nak katakan bukan sembarangan student yang akan dijemput untuk berucap dalam majlis graduasi. Oke. Jadi memang pilihan benar-benar pilihan gitu loh. Kudos tulisah Kamal. She just made everyone of us feel proud. Oke. Salut guys. Bangga ya. Dengan ucapannya rasa ingin undurkan waktu. Aku ingin duduk di bangku sekolah yang selama ini aku selalu berpikir bila waktu sekolah akan berakhir. Aku ingin membaca setiap yang aku jumpa. Aku nak ambil ilmunya yang selama ini aku melihat buku seperti musuh yang ingin dijauhi. Bagi adik-adik yang sedang belajar, belajarlah bersungguh-sungguh tak perlu kejar masa untuk jadi cepat dewasa. Karena waktu akan tetap tiba tapi waktu yang terlepas tidak akan kembali. Betul sekali guys. Apabila kita belajar maka belajarlah dengan betul-betul ya. belajarlah dengan ya sebenar-benarnya belajar. Jadi jangan main-main. Karena pastinya kita akan apa namanya ya. Menyesal di hari tua kita. Istilahnya kalau sudah lulus sekolah gitu. Oh kenapa saya kok tidak bisa belajar dengan baik waktu itu gitu kan. Oke lanjut disini ada bahasa Inggris. Saya nggak mau baca guys. Silahkan baca sendiri karena kadang ya salah pengucapan nanti. Aku harap aku boleh cakap bahasa Arab lancar macam dia. Ini cakap Inggris. Doakan dan oke. Amin amin ya rabbal alamin. Salam satu Melayu. Oke saya bangga ada orang Melayu seperti ini. Teruslah bersinar. Salam dari Indonesia. Lisa Nurmadini perempuan yang sangat luar biasa. Orang tuamu dan bangsa Malaysia pasti sangat bangga. Salam dari Indonesia. Oke banyak sekali ini dari Indonesia ya guys yang komentar disini dan mengucapkan bangga. dan istilahnya selamat kepada Lisa Nurmadini ini. Orang Cina, India, Melayu, Malaysia. Tengok nih orang Melayu tuh bagi ucapan bangga tak bangga lah. Oke Masya Allah hebat anak Malaysia berhijab betul ya. Dikasih kesempatan berpidat itu pas wisuda. Wow orang Melayu pun bisa menembus Amerika. Salam dari Indonesia. Wow keren guys. Ini sebuah contoh bagi kita untuk apa ya. Mendidik anak kita itu sebagus mungkin lah. Dan mengajarkan kepada anak kita untuk senantiasa bekerja keras dalam belajar ya. Berusaha terus untuk belajar agar supaya bisa menjadi yang terbaik tentunya. Bahasa yang simpel dan penuh berwakna. Wakil pelajar yang hebat. Nampak ketokohan Buddha ini oke. Spirik dan penuh yakin dalam ucapan betul. Kalau kita dengarkan lagi. Memang setiap ucapannya itu keren banget guys. Meskipun ya bahasa Inggris gitu kan. Dan disitu ada subtitlenya. Jadi saya faham apa yang disampaikan oleh adik Lisa Nur Marini ini. Oke. Saya salut sekali. Saya bangga sekali dengan adik ini. Semoga banyak lagi orang-orang ataupun adik-adik kita yang bisa menembus ke mancanegara. ke Amerika, Australia, dan lain sebagainya. Semoga menjadi yang terbaik diantara yang lainnya juga. Sehingga dapat membanggakan negara kita. Negara Indonesia maupun Malaysia. Oke. Mungkin itu saja Raison kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di Terima kasih. Apabila ada salah kata muhni maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!